Nenek moyang anjing ini berasal dari Jerman. Dachshan dan Basset Hound berasal dari nenek moyang yang sama. Walaupun bertubuh kecil dan pendek, Dachshan memiliki sifat yang sangat berani. Dia tidak segan-segan untuk menyerang binatang yang lebih besar dari tubuhnya. Dachshan berasal dari kata Dax yang berarti Bejer, sejenis binatang seperti Bajing yang hidup di bawah tanah. Biasanya banyak ditemukan di negara Eropa, dan Hound yang berarti anjing Jerman. Anjing ini mempunyai penciuman yang sangat tajam. Dia sangat cepat mengetahui keberadaan hewan Bejer walaupun di bawah tanah. Dachshan dapat dengan mudah menelusuri lorong-lorong bawah tanah yang dibuat oleh Bejer karena badannya yang kecil, pendek, dan panjang. Oleh karena itu, sekarang anjing ini sangat senang menangkap tikus. Anjing terah ini sekarang juga banyak digunakan oleh kepolisian untuk membantu dalam pelacakan obat terlarang. Selain nama Dachshan dan tekel anjing ini juga dikenal dengan nama anjing sosis di seluruh dunia karena tubuhnya yang panjang seperti sosis. 2. Paling agresif Kalau kamu mencari watchdog atau anjing penjaga, Dachshan adalah jawaban yang tepat. Dia memang dikenal sebagai anjing yang hyper alert alias terlalu waspada. Dia akan terus menggonggong sampai kamu tahu ada orang di gerbang rumahmu, atau ada orang yang lewat di jalanan depan rumahmu. Faktanya, sebuah penelitian tahun 2008 yang dimuat di Applied Animal Behavior Science mengatakan kalau Dachshan adalah anjing ras yang paling agresif. 3. Pemburu terkecil Ukuran Dachshan memang enggak sekecil Cihuahua atau Yorkshire Trier, tapi anjing-anjing kecil itu bukanlah anjing pemburu. Sedangkan Dachshan adalah anjing pemburu dengan ukuran tubuh paling kecil. Tinggi miniature Dachshan hanya 12-15 cm, sampai bahu, dengan berat maksimal 5 kg. Sedangkan standar Dachshan tingginya 20-23 cm, sampai bahu, dengan berat 7-14 kg. 4. Masalah kesehatan Dachshan memang sering mengalami masalah pada bagian tulang punggung belakang. Karena ukurannya yang lebih panjang dibandingkan dengan spesies anjing pada umumnya, kondisi tersebut akan bisa lebih diperparah jika Dachshan mengalami kegemukan atau obesitas. Hal ini dikarenakan tulang punggung dari Dachshan menjadi sangat tegang, karena beban ekstra yang harus ditahannya. Oleh karena itu, jenis anjing ini sangat tidak disarankan untuk menaiki tangga atau melompat.